Intro Saudara masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Kaltim Warga yang menjadi korban longsor di Kelurahan Seliri, Kejamatan Samarinda-Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur melakukan aksi menutup jalan kantor penyalur air PDAM Samarinda Aksi ini dilakukan karena warga menuntut kejelasan gati rugi bagi korban longsor yang hingga kini belum mendapatkan dana bantuan dari pemkot Warga yang menjadi korban longsor di Kelurahan Seliri, Samarinda, Kalimantan Timur Rabu siang tadi melakukan aksi menutup kantor saluran air diintak ke PDAM Kota Samarinda sebagai bentuk protes Dalam aksi itu warga melakukan tidur di jalan menuju kantor PDAM Sebagai simbol tuntutan mereka mengenai kejelasan ganti rugi bagi korban longsor yang terjadi 30 Januari 2017 lalu Hingga kini belum mendapatkan dana bantuan dari pemkot Warga korban longsor ini telah beberapa kali melakukan aksi agar protes mereka didengarkan Namun mereka mengangkut tak pernah dihiraukan pihak PDAM dan pemkot Samarinda Warga menduga kuat keberadaan instalasi pengolahan pipa PDAM di dekat lokasi perumahan warga sebagai salah satu penyebab longsor Warga meminta agar pemerintah melakukan ganti rugi bagi rumah mereka yang kini telah tertipa longsor akibat pembangunan IPA PDAM tersebut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam Warga mengaku telah meminta kepada pemkot Samarinda agar direlokasi Karena sudah mengetahui hunian mereka terancam bencana longsor Nah selama ini kan kita hanya dibantu 3 bulan aja Untuk penyewaan Pas sebelumnya kan pernah ada pertemuan ya dengan pihak pemerintah dan PDAM Hasilnya bagaimana kemarin? Hasilnya tidak ada keputusan Artinya pemerintahan kota mau berbeda M hari ini tidak punya hati nurani Mereka melihat kondisi kami Sementara itu warga berharap pihak Pemkot khususnya wali kota Samarinda untuk memperdulikan nasib mereka Dengan memberikan dana ganti rugi bagi rumah warga yang kini telah tertipa longsor Arditya Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Dua pelaku spesialis jamret di Samarinda, Kalimantan Timur berhasil dibekuk unit reskrim Ponsekta Samarinda Seberang Kepada petugas pelaku mengaku menjamret hanya iseng lantaran penghasilan kerja yang tidak mencukupi Dua pelaku aksi jamret yakni AD dan RJ Berhasil dibekuk petugas Ponsekta Samarinda Seberang pada selasa malam Pelaku jamret ini diketahui kerap melakukan aksinya di sejumlah titik di Samarinda yang belakangan meresahkan warga Lantaran mereka diketahui tak segan-segan melukai korbannya saat sedang beraksi Keduanya berhasil diringkus petugas di kediamannya masing-masing Setelah petugas Ponsekta Samarinda Seberang menerima laporan dari seorang wanita Sebagai korban jamret kedua pelaku di kawasan kecamatan Lojanan Ilir Dari hasil laporan tersebut petugas kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku Hingga akhirnya mendapatkan laporan adanya seseorang yang akan menjual sebuah laptop dengan ciri-ciri yang dimiliki korban wanita tersebut Dari informasi itu petugas kemudian mencoba untuk menghubungi pelaku Hingga akhirnya berhasil membekuk AD di kediamannya Dari AD petugas kemudian melakukan pengembangan kasus Dan berhasil meringkus RZ yang selama ini kawannya menjamret Kepada petugas kedua pelaku mengaku menjamret hanya iseng Lantaran penghasilan kerja mereka yang tak mencukupi Dari keterangan petugas keduanya tak berkutik saat ditangkap petugas Pelaku diketahui kerap beraksi menjamret di kawasan kecamatan Samarinda Utara Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang Sementara itu dari hasil penangkapan petugas mengamankan sejumlah barang bukti hasil menjamret pelaku Yakni berupa laptop, HP dan juga motor Mereka pada saat beraksi menggunakan pisau karter Dan cenderung korbannya terluka Di Samarinda Seberang ada dua yang terluka Yang TKP di Dekut Sumalindo dan salah satu TKP di daerah Longpales Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kedua pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polres Samarinda Seberang Dan terancam hukuman minimal lima tahun penjara Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Grimpol Resta Samarinda Kamis yang tadi mengamankan seorang pria tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih terhitung tetangga korban Seorang pria berinisial HG, warga Kelurahan Sepajar Samarinda, Kalimantan Timur Ditangkap petugas kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satres Grimpol Resta Samarinda Pasalnya, tersangka HG telah mencabuli seorang anak yang masih di bawah umur berinisial RS yang merupakan anak tetangganya Kasat resgrimpol Resta Samarinda Kompol Sudarsono mengungkapkan pencabulan itu berawal saat pelaku meminta tolong kepada korban Untuk ikut mengantarkannya mengambil motor miliknya yang sedang ditilang oleh polisi Namun saat di jalan, pelaku membelokkan arahnya ke sebuah rumah kosong Saat itulah pelaku kemudian mengancam korban yang masih remaja berumur 14 tahun itu untuk menuruti nafsunya Jika tidak, korban diancam akan dibunuh Pelaku kemudian menyuruh korban untuk melakukan oral seks Kasus ini terungkap saat korban merasa ketakutan jika kembali dicabuli oleh pelaku Dan akhirnya mengaku kepada orang tuanya Setelah menerima aduan tersebut, orang tua korban langsung melaporkannya ke polisi Di hadapan polisi, pelaku mengaku telah hilaf hingga mencabuli anak tetangganya tersebut Awalnya ini perkuatan cabulir itu berawal dari si korban keluar dari rumah untuk membelimi Kemudian ketemu sama pelaku yang akhirnya dimintain tolong untuk mengantar pelaku Katanya motornya lagi dikelang sama polisi Di darah belatu akhirnya mereka berponcengan Tapi tidak ke lokasi yang disebutkan tadi, dia mampir ke tempat kosong kembang kebakaran itu Disitulah perkuatan cabul di pelakuman Masjid, dia lagi ngapain masjid? Tengah malam, dia lagi ngapain belanja lagi Tengah malam, dia? Iya Disertai ancaman Kamu ngancam dia? Membukul dia? Ngobrol dia? Hingga kini petugas masih melangsungkan penyidikan dengan memintai keterangan pelaku Sementara itu, akibat perbuatannya GS terancam akan dijerat dengan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara Arditya Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Sebuah rumah milik warga miskin di RT7 Kelurahan Telaga Sari Balikpapan, Kalimantan Timur Rusak berat setelah tertimpa pohon tumbang pada kamis pagi Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini Namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah Sebuah pohon akasia tumbang dan menimpa rumah warga milik keluarga miskin di kawasan RT7 Kelurahan Telaga Sari Balikpapan, Kalimantan Timur pada kamis pagi Pohon tersebut menimpa atap bagian dapur dan kamar tidur hingga menimbulkan kerusakan mencapai plafon rumah Penghuni rumah mengaku terkejut mendengar suara keras dari atap rumahnya Setelah dilihat atap rumahnya sudah bolong dan ada batang pohon yang melintang di atap rumah mereka Hingga kini dua pohuni rumah memilih bertahan karena tidak memiliki tujuan lain sebagai tempat tinggal Petugas BPBD Kota Balikpapan dibantu warga sekitar segera menebang pohon rubuh untuk menghindari jatuhnya korban jiwa Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah Januari Suandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Wartawan buronan polisi ditangkap, nantikan selengkapnya setelah juga berikut Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur